Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kebenaran pada pagi hari ini? Tetap semangat ya Hari ini kita akan belajar pejoga Materi hari ini adalah Pecak Silat Kelas 6 SD Tangkisan dan Pukulan Pecak Silat Kelas 6 SD Tangkisan dan Pukulan Namun sebelum kita ke materi Mari kita melakukan doa Agar diberikan keselamatan Doa mulai Kombinasi tangkisan dalam Dengan pukulan depan Cara melakukan tangkisan dalam Adalah sebagai berikut 1. Berdiri dengan posisi Kuda-kuda tengah atau depan 2. Tangan dalam Posisi pasang 3. Lakukan tangkisan dengan Tangan kiri Tarik tangan kiri ke samping kiri Posisi telapak tangan Dapat terbuka atau menggenggam 4. Lengan tidak menempel di badan 5. Arahkan tangan dalam ke dalam 6. Tangan kanan berada di depan dada 7. Setelah melakukan tangkisan Lakukan pukulan depan dengan tangan kanan 8. Lakukan latihan secara bergantian Antara tangan kanan dan kiri Perhatikan gerakan pak guru Tangkisan luar dengan pukulan Cara melakukan tangkisan luar adalah sebagai berikut 1. Berdiri dengan posisi kuda-kuda tengah atau depan 2. Tangan dalam posisi pasang 3. Lakukan tangkisan dengan tangan kanan Posisikan tangan kanan di depan badan Posisi telapak tangan dapat terbuka atau menggenggam 4. Arahkan tangan kanan keluar 5. Tangan kiri berada di depan dada 6. Setelah lakukan tangkisan Lakukan pukulan tegak dengan tangan kiri 7. Lakukan latihan secara bergantian Antara tangan kanan dan kiri Perhatikan gerakan pak guru Tangkisan atas dengan pukulan bandul Cara melakukan gerakan ini adalah sebagai berikut 1. Berdiri dengan posisi kuda-kuda tengah atau depan 2. Tangan dalam posisi pasang 3. Lakukan tangkisan dengan tangan kiri Posisikan tangan kiri di depan dada dan di depan tangan kanan 4. Saat menangkisan gerakan tangan kiri ke atas kepala Dengan posisi siku ditekuk dan ketiak terbuka Telapak tangan boleh menggenggam atau terbuka 5. Tangan kanan berada di depan dada atau perut 6. Setelah melakukan tangkisan Lakukan pukulan bandul menggunakan tangan kanan 7. Lakukan latihan secara bergantian Antara tangan kanan dan tangan kiri Perhatikan gerakan pak guru Terima kasih telah menonton! Tangkisan bawah dengan pukulan tebasan Cara melakukan gerakan tangkisan bawah adalah sebagai berikut 1. Berdiri dengan posisi kuda-kuda tengah atau depan 2. Tangan kanan dalam posisi pasang 3. Lakukan tangkisan dengan tangan kiri Posisikan tangan kiri di depan dada dan di depan tangan kanan 4. Saat menangkis Gerakan tangan kirimu ke bawah Dengan posisi telapak tangan Mengepal menghadap ke atas 5. Tangan kanan berada di depan dada atau perut 6. Setelah menangkis Lakukan pukulan tebasan Arah gerakan tangan dari atas ke bawah 7. Lakukan latihan secara bergantian Dengan tangan kanan maupun tangan kiri Perhatikan gerakan pak guru Terima kasih telah menonton! Tangkisan silang atas dengan tebangan Tangkisan ini digunakan untuk menangkis serangan dari atas Dengan menggunakan kedua tangan Cara melakukan gerakan ini adalah sebagai berikut 1. Berdiri dengan menggunakan kuda-kuda tengah atau depan 2. Tangan dalam posisi pasang 3. Gerakan kedua tanganmu ke atas Dengan posisi menyelang di kedua pergelangan tangan 4. Setelah melakukan tangkisan Lakukan pukulan tebangan dengan tangan kanan Tangan kiri mengenggam di samping pinggang Posisi kaki tegak 5. Lakukan latihan dengan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian Perhatikan gerakan pak guru Terima kasih telah menonton! Tangkisan silang bawah dengan tamparan Tangkisan ini digunakan untuk menangkis serangan yang berasal dari bawah Dengan menggunakan kedua tangan Cara melakukan gerakan ini adalah sebagai berikut 1. Berdiri dengan menggunakan kuda-kuda tengah atau depan 2. Tangan dalam posisi pasang 3. Gerakan kedua tanganmu ke bawah dengan posisi menyelang di kedua pergelangan tangan 4. Setelah melakukan tangkisan Lakukan tamparan dengan menggunakan tangan kanan Saat memukul tangan kiri di pinggang 5. Lakukan latihan secara bergantian tangan kanan dan tangan kiri Perhatikan gerakan pak guru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pesan pak guru tetap menjaga protokol kesehatan Yaitu dengan menerapkan 3M Yaitu mengakai masker Mencintai tangan dengan sabun Dan menghindari perlumunan Oke, materi hari ini cukup sampai di sini saja Nantikan video terbaru dari saya Tentunya dengan materi yang lebih menarik Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe Subscribe dulu Jangan lupa like Like dulu Nyalakan loncengnya Agar teman-teman tahu video terbaru dari saya Dan share video ini Teman-teman kamu Komen juga di bawah Terima kasih Salam olahraga Jangan lupa like